Ntar saya nyalakan dulu Youtubenya Terima kasih Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pada Idina Tuna yang telah Berkenan dan memberikan kesempatan Kepada saya untuk sharing Dengan beberapa seri Webinar ya Dan Kuliah saya terakhir tentang Pediatri Kardiologi Itu menunjukkan bahwa Untuk kompetensi dokter umum Di Indonesia Nyakit jantung bawaan yang sering Yang diharapkan untuk dimengerti adalah Satu yang biru yaitu Tetralukiovalo Kemudian ada tiga Penyakit Jantung bawaan yang bisa menyebabkan Gagal jantung yaitu ASD, VSD, dan PDA Dan kali ini kita akan membahas Dentang Pediatri Kardiologi Emergency Kenapa kita harus Lakukan itu Karena Ini membutuhkan Tata laksana yang cepat Sehingga kita Bisa mengatasi Keadaannya dan Menyelamatkan pasiennya Tapi bagaimana Menyelamatkan ini Kita harus Selain memberikan obat-obatan Kita harus tahu Apa sebenarnya Penyebab dari semuanya ini Dan kita harus menyelesaikan Penyebabnya Pediatri Kardiologi Emergency Ini Yang paling sering adalah Dua yang mau saya bahas hari ini adalah Spell hipoksik dan Gagal jantung Jadi ini contoh Pasien tujuh bulan Dengan berat Badan lahirnya 2,9 kilo Dia datang ke poliklinik Dengan desaturasi berat Sejak usia satu bulan Dan kalau pagi Sering biru Bertambah biru Terutama pada saat Devekasi Pada Pada waktu pagi Vital sign-nya Heart rate-nya 140 Tensinya 70 per 40 Saturasinya 50% Pada room air Ya Berat badan hari ini Adalah 5,5 Pada Pemeriksaan fisik Anaknya itu Krewel Tapi gak terlalu berat Dia takip no Ada bunyi jantungnya Bunyi jantung 1,2 normal Ada Sistolic murmur 3,6 Di left sternal border Ekstremitasnya itu dingin Capillary refillnya 3 detik Kalau kita lihat disini Fotonya adalah Apexnya terangkat Terus ada Segmen pulmonalnya Tidak menonjol Terus kemudian Apa Corakan parunya berkurang Saya kira coba Ada yang mau coba Ini Apa Jawab Apa ya kira-kira Dianosisnya ya Dr. Henry Boleh silahkan Siapa Mungkin Dr. Chris Steven mau coba Dr. Chris Ini Fahri Biasanya Ya saya bantu Jawabannya adalah Kira-kira adalah Ada Sumbatan di Right ventricle outflow track Dengan Sean ya Kenapa Karena saturasinya 50% Kemudian Ada pulmonar stenosis Jadi ada RVOT obstruction Berupa pulmonar stenosis Dengan Sean Jadi Dianosisnya Karena dia itu Saturasinya 50% Dia rewel Desaturasi berat Maka ini Cyanotic spell Cyanotic spell Karena Lalu ya Apa yang harus kita kerjakan Oke Sebelum kita mulai Tata laksana Cyanotic spell Kita harus tahu Hiper cyanotic spell ini Dulu dikenal adalah Dengan TED spell Kenapa dikenal sebagai TED spell Karena RVOT obstruction Dengan Sean Physiology ini Paling banyak Adalah Tetralofiopalo Sehingga Gejala Hiper cyanotic spell ini Dihubungkan Dengan Tetralofiopalo Walaupun Tidak semua Hiper cyanotic spell ini Merupakan manifestasi Dari fallo Ternyata ada Pulmonar atresia Ada Pulmonar stenosis Dengan ASD Itu Dia bisa bergejala Menjadi spell Nah Penyebab dari TED spell ini Salah satunya adalah Dehidrasi Asidosis Stress Infeksi Terlalu kecapaian Penggunaan terapi Beta agonis Dan Kadang-kadang Hal ini bisa timbul Secara spontan Ya Nah Apa yang dimaksud Dengan Hiper cyanotic spell Adalah Paroxysmal Hipoxic event Jadi Anda Anamnesisnya adalah Pasiennya biru Yang bertambah biru Jadi Pernah nggak Kalau pasiennya itu Spell Hiper cyanotic spell ini Pada penyakit Jantung bawaan Yang tidak biru Salah Harus penyakit Jantung bawaan biru Paham ya Jadi pasien itu Keluhannya adalah Biru Yang bertambah biru Nah Presentasinya ini Tergantung dari Umur Biasanya Terjadi Pada usia Tiga bulan Sampai tiga tahun Kenapa begitu Karena Pasiennya belum sadar Belum sadar benar Belum ngerti Kalau ada dia Gejala spell ini Dia mau ngapain Apa gejalanya adalah Hiperpnoe Irritability Poor feeding Cianosis yang memberat Secara intermittent Kadang-kadang Bisa meninggal Nah Nah Tapi pada anak yang lebih besar Dia Jarang terjadi Cianotic spell Karena sebelum spell Dia akan mengalami Scouting ya Oke Oke Nah Apa sih yang menyebabkan Dari Spell ini Nah Diduga Karena ada kontraksi Dari Infundibular Atau RVOT Yang menyebabkan Worsening dari Right to left Nah Dengan adanya Onset Hepart Cianotic spell Maka Bayi-bayi itu Akan menjadi Rewel sekali Terus menyebabkan Cianosis Yang semakin berat Sentral cianosis Yang semakin berat Dan gambaran Air hunger Dia sesak Kemudian Ada rapid And deep breathing Diperpenuh Kalau kita dengarkan Terus murmurnya Murmurnya menghilang Ya Tapi kalau didiemin aja Akan menjadi Gangguan saraf Kejang-kejang Cerebrovascular accident Dan bisa berakhir Pada kematian Nah Nah ini adalah Patrofisiologi Dari Hepersionotic spell Jadi kalau kita baca Beberapa rujukan Apa sih yang menyebabkan Dari Hepersionotic spell ini Yang pertama adalah Adanya RVOT obstruction Nah RVOT obstruction ini Adalah satu dugaan Awal mulanya spell Tapi ternyata Ada beberapa penelitian Mengatakan bahwa Penyebab Hepersionotic spell itu Antara lain adalah Adanya peningkatan Sympathetic tone Dan ada satu lagi adalah Adanya Hiperno Yang menyebabkan Work of breathing meningkat Oksigen consumptionnya meningkat Sehingga Akan terjadi Vicious circle ini Nah ini saya mau kupas satu-satu Pertama adalah Increase sympathetic tone Sympathetic tone itu Akan meningkat Menyebabkan tachycardia Dengan adanya tachycardia Ada meningkatnya Oksigen consumption Dan pengurangan Diastolic ventricular feeling time Nah hal ini Menyebabkan Penurunan dari kardia output Dan menyebabkan Asidosis metabolik Nah asidosis metabolik ini Mengakibatkan penurunan Secara akut Systemic vascular resistance Yang menyebabkan Right to left shine Pada level VSD Akan meningkat Nah dengan adanya Peningkatan Right to left shine Pada level VSD ini Mengakibatkan Penurunan tekanan O2 Penaikan tekanan CO2 Dan penurunan Dari PH Dan mengakibatkan Semakin metabolik asidosis Dan terjadi Fisius circle Nah Ini adalah Teori takhipno ya Jadi apa sih Yang menyebabkan Takhipno ini Takhipno ini Terjadi Karena Pertama Dengan adanya Pengurangan Dari pulmonary blood flow Karena RVOT Obstructionnya Itu semakin hebat Maka Maka Akan terjadi Peningkatan Dead space ventilation Nah Peningkatan Dead space ventilation ini Mengakibatkan Banyak dari Area Dari paru ini Terventilasi Tapi tanpa perfusi Mengakibatkan Disebut namanya Wasted ventilation Nah Wasted ventilation ini Menunjukkan adalah Ventilation Perfusion mismatch Yang akan Menurunkan Pengeluaran Carbon dioxide Nah Adanya Retensi Carbon dioxide Di pembuluh darah ini Mengakibatkan Adanya Peningkatan Minute volume Dan work of breathing Sehingga Itu fungsinya Dia untuk Mengembalikan Tapi ternyata Dengan meningkatkan Minute volume Dan work of breathing Ini dia akan meningkatkan Oksigen consumption lagi Jadi pasiennya akan Terjadi Masuk ke dalam Vicious Sink Nah Penyakit jantung Bawaan Yang menunjukkan Adanya Hypersianotic spell Adalah RVOT Obstruction Dengan Shunt Atau Pulmonary Stenosis Atau pulmonary Atresia Dengan Shunt Nah ini apa aja Satu namanya Tetralogy of Palo Yang kedua Adalah pulmonary Atresia Dengan VSD Double outlet Right ventricle Dengan VSD Dengan PS Stricusmit Atresia VSD Dengan PS Transposition Grade Atresia VSD Dengan PS Nah Anda sebagai dokter umum Kalau terjadi Di persianotic spell ini Ya Nomor satu Ada PR PR PRnya apa Satu Convert the infant Atau disebut Namanya Nicest Position Jadi Diharapkan Anaknya didekat oleh Ibunya Supaya lebih tenang Supaya Sympathetic Turunnya Turun Kemudian yang kedua Adalah Menyebabkan Knee chest Position Knee chest Position ini Mengakibatkan Kinking Dari Vemoral Arteris Sehingga Systemic Vascular Resistance Itu meningkat Dan mengurangi Dari Right to left Shard Paham ya Yang kedua Kamu bisa Kasih Oksigen Oksigennya Berapa Bisa Nasal Kanul Atau Simple mask Untuk Meningkatkan Oksigenation Yang ketiga Pasang infus Terus Diberikan IV fluid Isotonic Atau Crystalloid 10 cc Per kilo Hal ini Mengakibatkan Intravascular Volumenya Meningkat Dan Right Vendricular Prelodnya Meningkat Gak usah Takut Pada Pemberian IV Flute Pada Bayi Dengan Spell Kenapa Pada Sebentar ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pasien Menurunkan Menurunkan Untuk Untuk Meningkatkan Sistemik Faskular Resisten Dan juga Propranolol Propranolol Ini Mengakibatkan Dia Adalah Beta Blockers Yang Non Selective Ternyata Propranolol itu Mengakibatkan Sistemik Faskular Resisten Juga Meningkat Sodium Bicarbonate Membantu Mengurangi Asidosis Nah Jadi Kalau kamu Di Emergency IV Line Sulit Maka Yang kamu Kerjain Adalah Necess Position Dan Pemberian Propranolol Oke Nah Sekarang Tadi Propranolol Berapa Dosisnya Setengah Sampai Satu Miligram Per Kilo Dia Bisa Dinaikkan Sampai Satu Setengah Miligram Per Kilo Nah Kalau kamu Punya Esmolol Esmolol Ini Susah Jakarta Aja Susah Boleh Diberikan Ini Apa Ini Beta Blocker Untuk Mengurangi Hard Rate Mengurangi Neocardial Contractility Dan Oksigen Consumption Dan Mengurangi Dynamic Right Ventricular Outflow Tract Obstruction Dua Sodium Bicarbonate Sodium Bicarbonate Diberikan Satu Sampai 2 mmol Per kilo Dan Bisa Dievaluasi Sesuai Dengan Blood Gate Analysis Ya Ingat Yang penting Bicarbonate Ini Diberikannya Atau Diencerkan Dengan Satu Banding Satu Dengan Water For Injection Atau Salin Ya Oke Nah Jangan Masukkan Big Nuts Di Umbilical Or Peripheral Catheter Catat Kenapa? Karena Pemberiannya itu Bisa menyebabkan Sudden Osmolar Jadi kamu Jadi kamu kalau Bicarbonate Ngasihnya apa Di vena besar Vena dimana besar Vena di Kubiki Oke Sekarang Kasus kedua Pasien Sepuluh bulan Berat lahirnya Tiga kilo Dia datang Ke klinik Dengan Severely Deep Snow Dia Bulan-balik Dirawat Karena Bronchopneumonia Nah Jadi kalau kamu punya Anak Ketemu Pasien Anak kecil Dia sering Dirawat Dengan Bronchopneumonia Nomor satu Dipikir Jangan Hanya Pasien ini Immunodeficiency Tapi Jangan-jangan Dia penyakit Jantung bawaan Masih ingat Kuliah saya Beberapa pekan Yang lalu Bahwa Pada penyakit Jantung bawaan Dengan left to right Shand Akan terjadi Engorgement Dari Arteri pulmonal Kemudian Yang kedua Ada Udema Atau bedungan Dari limpe Kemudian Biasanya Pasien itu Silianya Kurang baik Kerjanya Sehingga Pada pasien Dengan penyakit Jantung bawaan Dengan Aliran parunya Meningkat Dia akan Mudah Terjadinya Recurrent Respiratory Tract Infection Paham ya Oke Nah ini Vital sign-nya Tensinya 60 per 40 Saturasinya 98% Berat badan hari ini Adalah 6 kilo Anaknya Lemas Rewel Malta Kipno Ada 3 per 6 Pansistolic Murmur Di Left Stara border 34 Oke Kita lihat Ronsennya Ronsennya ini Flethora Aliran paru Meningkat EKG Normal Gambaran ada LVH Oke Ada yang mau Sharing Apa ini kira-kira Dianosisnya ya Apa ya Dianosisnya Ada yang mau Menjadi Oke ini adalah VSD ya Oke Apa yang kita kerjakan Nah ini Yang kedua Gagal jantung Gagal jantung pada anak Adalah merupakan Clinical Dan pathophysiological Syndrome Kumpulan Gejala klinis Dan pathophysiologis Yang Menyebabkan Adanya Gangguan Pada ventricle Ada ventricle Dysfunction Volume or pressure Overload Baik Dalam Pathophysiologinya itu sendiri Atau dalam Kombinasi Nah Termin Gagal jantung akut itu Secara umum Menggambarkan Adanya gangguan Structural Dan funksional Pada jantung Yang bisa Timbul Pada Menit-menit Atau beberapa jam Yang diikuti Dengan gejala-gejala Kongesti Malphophysi Tachikardia Dan hipoteksi Nah Kenapa Gagal jantung Pada anak ini penting Ketika Anak itu Masuk ke rumah sakit Dengan gagal jantung Satu Dia higher cost Dia frequent need For surgical Transcancel intervention Demand of medical care Meningkat Ya Akhirnya apa Dia bisa Merusak Rumah tangga Parental Economic Productivity-nya Turun Dan kalau Anaknya itu mati Productive Years Loss-nya Naik Jadi gangguan Ekonomi juga Nah jadi kalau misalnya Di Natuna gitu Kalau anak-anaknya sehat Ekonominya pasti akan Baik Akan maju Nah Heart failure Pada anak dan dewasa Bedanya apa Kalau pada dewasa Umumnya berhubungan Karena ischemia Meningkat Karena mainly Masalahnya koroner Dan biasanya obat-obatnya Sudah Establish Tapi pada anak Ini hubungannya dengan Penyakit jantung bawaan Atau Penyakit yang jarang Namanya cardiomyopathy Dan obat-obatnya ini Belum ada Guidelines Sehingga Butuh Spesifik knowledge Dan skills Pada dokter Nah apa yang menyebabkan Gagal jantung pada anak Kalau anaknya lahir Maka yang paling sering Adalah Fatal cardiomyopathy Atau Extra cardiac Condition Jadi kalau dia Gagal jantung pada lahir Bukan penyakit jantung bawaan Justru Jadi ada penyakit Cardioomyopathy Jadi dari sana yang sakit Misalnya Hipertrophic Cardioomyopathy Ya Oke Kalau dia First week of Afterbirth Jangan-jangan penyakit Jantung bawaan Yang duck dependent Misalnya Severe Aortic stenosis Coactasio aorta Dan Hipoplastic left heart syndrome Ya Nah Dengan adanya penutupan Closure Maka akan terjadi Severe reduction Dari perfusi Pasiennya bisa meninggal Kalau First month of life Dia karena Left to right shine VSD PDA AP window Dokter Kenapa Setelah satu bulan Baru bergejala Itu yang namanya VSD atau PDA Kita ketahui Bahwa Yang namanya Tekanan paru Itu dengan umur Dia akan menurun Sehingga Left to right shine Itu semakin Semakin banyak Sehingga Dia akan Menyebabkan Gagal jantung Nah Kalau pada Older children Adolescence Biasanya karena Myocarditis Sekarang apa yang lagi Trend COVID-19 COVID-19 Hati-hati Dia bisa menyebabkan Myocarditis Cardiomeposis Atau Grown up Pencari terhadap Ya Nah Ini adalah Penyakit jantung Bawaan Yang menyebabkan Gagal jantung Pertama adalah Shun lesion Shun lesion ini Menyebabkan volume overload Apa shun lesion AVSD PDA AP window AV septal defect Single ventricle Tanpa pulmary stenosis Dan Atrial septal defect Nah Teman-teman sekalian ASD itu Ternyata Tidak Menimbulkan Gejala Pada Anak Kenapa Karena RV itu Mempunyai Kemampuan Untuk Menampung Darah Tanpa Meningkatkan Pressure Karena dia Komplansinya Bagus banget Sehingga ASD itu Baru timbul Gejala Setelah Biasanya Biasanya Setelah Dekade Dua Dan Tiga Tapi Kalau VS DPDA Dia Gejalanya Waktu Berikutnya Adalah Vulval regurgitation Mitral regurgitation Aortic regurgitation Inflow Obstruction Aortic Aortic valve stenosis Aortic valve stenosis Subaortic stenosis Aortic Aortic Ponditis Arrhythmia Kalau Tangan Kardiak Bisa Nggak Menyebabkan Gagalnya Bisa Apa Anemia Sepsis Ya Oke Nah Sebelum Kita Masuk ke Obat-obatan Kita harus Tahu Pathofisiologinya Benar Gimana Jadi Kalau Ada Kardiak Injury Baik Congenital Ataupun Occuried Maka Akan Menyebabkan Penurunan Dari Cardiomyocyte Contractility Dengan Adanya Penurunan Cardiomyocyte Contractility Mengakibatkan Ada Penurunan Dari Cardiac Output Penurunan Baroreceptor Stimulation Penurunan Renal Perfusion Mengakibatkan Kompensasi 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 Ini Apa Satu Adalah Systemic Nervous System Aktivasi Dan Kedua Adalah Renin Angiotensin Aldosterone System Aktivasi Sympathetic Tone Mengakibatkan Increased Heart Rate Increased Mycardial Contractility Fasoconstriction Sedangkan Renin Angiotensin Aldosterone System Mengakibatkan Fasoconstriction Sodium Water Retention Nah Kedua Sistem Ini Sebenarnya Baik Karena Dia Mempertahankan Kadi Output Tetapi Pada gagal Jantung Ini Akan Terjadi Over Compensated Nah Sehingga Ini Adalah Akar Masa Sehingga Pasien Gagal Jantung Obat Yang Wajib Ada Satu Ada Namanya Ace Inhibitors Yang Kedua Adalah Beta Blockers Oke Ace Inhibitors Atau ARB Dan Beta Blockers Nah Apa sih Gejala Gagal Jantung Pada Anak Kalau Dia Infants Bayi Dia Susah Makan Minumnya Berhenti Berhenti Dia Tidak Tumbuh Ada Persisten Takip Hepatomega Kalau Dia Anak Kecil Toddlers Mulai Dia Ngerasa Seser Dia Susah Makan Lagi Hepatomega School Age Udah Mulai Exercise Intolerance Adolescence Ada Dips Or Top Nah Klasifikasi Gagal Jantung Pada Dewasa Kita Pakai New York Heart Association Kelas Pada Anak Kita Nggak Pakai New York Heart Association Tapi Kita Pakai Modified Ross Oke Apa Si Dok Yang Membedakan Antara New York Heart Association Dengan Modified Ross Bedanya Adanya Di Gagal Tubuh Tadi Saya Udah Katakan Jadi Kalau Pada Anak Anak Itu Gejala Gagal Jantungnya Selain Bimik Dengan Dewasa Bedanya Adalah Dia Gagal Tumbuh Ketika Dia Gagal Tumbuh Dia Minimal Kelas Tiga Atau Kelas Empat Ya Nah Apa Gejala Dari Gagal Jantung Satu Bunyi Jantung Ketiga Atau Keempat Adal Displacement Dari Epical Impulse Kelateral Pulmonary Cravitation Ada Crackles Ada Absent Breath Sound Dull Percussion Kalau dia Eposiklora JVP-nya Meningkat Hepatomegali Asites Dan Udit Nah Bagaimana Melakukan Dianosis Gagal Jantung Pada Congenital Heart Deseas Pertama Adalah History Teki Apa Simptom Heart Failure Risk Factors History Pregnancy And Labor Dan Riwayat Congenital Heart Deseas Pada Tempun Kemudian Physical Examination Dilihat Keadaan Umumnya Tanda-tanda Gagal Jantung Apakah Ada Gallup Apakah Ada Fine Rails Kemudian More Detailed Cardiac Ezen Apa Satu Chest Radiography Tempun Hari Saya Sudah Jelaskan Pronsen Merupakan Alat Bantu Investigasi Pertama Pada Anak-anak Yang Dicurigai Gagalnya Baya kami Ke Rutin Laboratory Testing Ada Tapi Kadang-kadang Sulit EKG Pada Anak Kamu Harus Bikin Apa Elektrodenya Sendiri EHO Biomarkers Natriurektic Peptide Kardiak Troponik Further Diagnosing Modality Seperti Kardiak MRI Diagnosis Gagal Jantung Pada Anak Remains Challenging Kenapa Satu New Onset Heart Failure Is Relatively Uncommon Gejala Pada Gagal Jantung Pada Anak Mempunyai Significant Overlap Pada Gejala Pada Anak Anak Yang Sakit Yang Lain Nah Hemodynamic Status Ini Kadang-kadang Susah Jadi Treatment Approach Gimana Satu Harus Eliminate The Cost Jadi Kalau Pasiennya Itu Demam Atau Infeksi Infeksinya Harus Teratasi Yang Kedua Corrective Treatment Corrective Treatment Kalau Ada VSD VSD Ditutup Kalau Tadi Precipitating Factor Infeksi Anemia Electrolite Imbalance Arrhythmia Ini harus Di Kerjakan Yang terakhir Adalah Control Symptom Jadi Control Symptom Apa Misalnya Dikasih Puruh Semang Ya Nah Contoh Ini Treat Underlying Cause Ini Pasien Dengan 7 Bulan Dengan CAF Functional Rose Klas 3 Dengan Type A PDA Ya Kemudian Setelah Dilakukan Medical Treatment Kita Pasang PDA Device Pasiennya Dipulangkan Dengan Keadaan Baik Ya Nah Kamu Bagaimana Nih Di Natuna Satu Jadi Kalau Pasiennya Gagal Jantung Biasanya Pasiennya Ini Rewel Pasiennya Nggak Mau Ditidurin Ya Maunya Digendong Terus Nah Kalau Anaknya Itu Maunya Digendong Terus Jangan Kau Bilang Wah Ini Anak Manja Ini Nih Nggak Mau Lepas Dari Ibunya Nah Bukan Itu Ya Tapi Jangan Jangan Dia Emang Gagal Jantung Ya Jadi Diberikan Semi Upright Position Kemudian Diberikan Oksigen Oksigen 40-50% Ya Terus Nah Yang terakhir Jangan lupa adalah Memberikan kalori Dan cairan yang cukup Kenapa begitu Anak-anak dengan gagal jantung Itu benar-benar Membutuhkan Kalori Yang cukup Ya Kalorinya bahkan Harus ditambah Ya Oke Berapa ini anak Kuat kalori Kalau Bayi adalah 150 kilokalori Per kilo Per hari Tapi Kalau Anak yang Udah besar Dewasa muda Dia 25-30 kilokalori Per kilo Per hari Nah Kadang-kadang Masalahnya apa Dia ada Sesek Increase worth of Breathing Dia Nyusulnya kurang baik Jadi dia Nggak bisa Catch up and Growth dari kalori Jadi gimana caranya Small and frequent Feeding Kalau sulit Pasang Orogastrik Atau Nasogastrik Ya Jadi Fortifikasi Feedingnya Disesuaikan Sehingga Kalori Densitinya Naik Nah Bagaimana dengan Pembatasan garam Kalau di Natuna Yang isunya kan Batasi garam Batasi garam Nah batasi garam itu Pada dewasa deh Kalau pada Anak Bayi Nggak usah Karena masalahnya Bukan di Konsumsi garam yang meningkat Float restriction Hanya diberikan Pada pasien-pasien Dengan idemah Dan Tidak responsif Pada diurotik terapi Nah Jadi gimana Dokter Kalau bayi-bayi Ya kamu Nggak usah bingung Dengan Restriksi cairannya Ya Cukupkan cairannya Ya Oke Nah obatnya apa Nah obatnya Tadi kan saya bilang Yang harus adalah Beta blocker Dan Asinibiter Nah Kenapa kalau saya Nomor satu Obatnya disini diuretik Karena diuretik Mengurangi gejala Oke Nah apa Diuretik yang dipakai Diuretik yang dipakai Adalah Furosemide Oke Furosemide Dosisnya berapa Satu Sampai Dua miligram Per kilo Ya Dua kali Sampai empat kali Tapi Yang paling Bagus adalah Dua kali Ketika dua kali Nggak ada respons Kamu harus lakukan Pemberian Continuous infusion Nah Pemberian diuretik Sebelum makan Ya Kenapa begitu Karena Resopsinya Harus Bagus Sebelum makan Kalau Dia Intravena Diberikan Secara Lambat Supaya apa Supaya awas Adanya gangguan Pada elektrolin Ya Furosemide Furosemide Kalau mau Diancerkan Pakai NACL 0,9% Jangan Disambungkan Dengan dextrose Ya Oke Nah Kemudian Pemberian Pemberian Kalau secara oral Pagi Supaya Dia Pas Siang itu Dia kencing-kencing Jangan Kerjain Sore atau malam Dia nggak bisa tidur Ya Oke Nah Awas Alergi pada Tearside Sulfonamid Gangguan elektrolin Dan Renal Jadi kalau pemberian Pura semai dosis besar Harus monitor Fungsi ginja Nah Ini obat Patennya Obat-obat pastinya Eh sini Tiga Tujuh Nah Obatnya apa Adalah Captopril Captopril Start 0,1 sampai 0,4 miligram Per kilo Bisa dinaikkan Sampai 2 miligram Per kilo Nah Beberapa buku mengatakan Bisa naik sampai 6 miligram Per kilo Tapi nggak Kita maksimum 2 miligram Per kilo Pada anak-anak 12 miligram Per dosis Bisa 2 kali Bisa 3 kali Ya Nah Awas Hipotensi Jadi kalau hipotensi Berarti furosemaidnya Kebanyakan Ya Oke Berikutnya adalah Beta blockers Beta blockersnya Diberikan secara Slowly Kenapa beta blockers Karena dia Menurunkan Sympathetic tone Ya Apa beta blockers yang ada Bisoprolofumarat Mulai dari Start 0,3125 miligram Sekali ya Sehari Ya Oke Nah Sympathomimetic amin Apa Dopamin Dopamin ini Bisa meningkatkan Kadek output Tapi Hati-hati Dopamin dosis tinggi Bisa meningkatkan Kejadian Taki arit Jadi berapa dosis yang dipakai Adalah Sekitar 2,5 Mikrogram Per kilo Per menit Buat apa Buat improvement Mesentrical Perfusion Sehingga Renal Perfusionnya Lebih Nah Dijoxin Teman-teman sekalian Dulu Kita Royal banget Memberikan Dijoxin Ternyata Sekarang Dijoxin ini Kurang populer Alias kita Nggak pakai lagi Ingat ya Dijoxin jangan kamu pakai-pakai Kenapa? Karena High alert Kenapa dia high alert? Karena Dijoxin Has A narrow Therapeutic range Oke Sehingga Penggunakan Dijoxin ini Hanya terbatas Pada pasien Dengan gagal Jantung Yang berat Yang sudah Diterapi oleh Semua macam obat Tapi dia masih Gagal jantung Atau pada gagal Jantung Dengan atrial Fibrillus Nah ini adalah Salah satu Contoh keracunan Dijoxin Yaitu High degree AV block Dengan gambaran Reverse Checkout Nah Ini adalah Simplified algorithm Jadi kalau Misalnya Mild to Moderate Symptoms Obatnya hanya Asinibiter Hama beta blockers Makin berat Boleh tambah diuretik Gak bisa Ter Atasi Dipasang Device Gak bisa lagi Lama-lama Ditransplant Ini Belum ada Di Indonesia Jadi Anda Di Vasquez Primer Ini obatin yang benar Di sini Supaya anaknya Atau Pasiennya Tidak jatuh Pada stage Yang lebih Ting Jadi Apa Sebenarnya Management dari Critical CHD Satu Correct the underlying Defense Jadi kalau ada Bolong Kita atasi Bolongnya Kita Kita Koreksi Kemudian Yang kedua Bisa Surgical Corrective Or palliative Atau Interventional Terapeutic Katheterisasi Katheterisasi Ini mengakibatkan Apa Satu Definit repair Replacing surgery Simplify future surgery Atau provide Temporary Kali Saya kira Ini dokter Henry Kuliah singkat Dari saya Kalau ada Pertanyaan Silahkan Gimana dokter Henry Lagi ini ya Lagi sibuk Semua Ijin bertanya dok Dokter Farizal Silahkan Ya Saya ingin bertanya Soal Spell tadi Ya Spell Sianosis Tadi ada disebut Soal Penggunaan Morfin ya dok Yang ingin Apa Nggak denger dok Nggak denger dok Halo Tes Atau diketik aja Kali dok Ya boleh Boleh Ya Mohon maaf ya dok Nggak apa-apa Ya udah Udah jelas dok Silahkan Halo Ya Ya udah Saya udah denger Ya Untuk Penanganan Pada pasien Spell Sianosis Tadi ada Dikatakan Tentang Pemakaian Morfin dok Saya ingin Tanya Terkait Pemakaian Obat ini Bahwa Morfin kan Biasanya Jarang Tidak pernah Ada di FKTP Apa boleh Diganti Dengan Pemakaian Diazepam Rektal Seperti itu Dok Saya Jadi Jadi morfin itu Harus hati-hati Kita mulai dengan Kalau kita mau memberikan Morfin Awasnya apa? Awasnya hipotensi dan Depresi nafah Ya Oke Untuk Dosisnya Morfin Morfin sulfat Mulai dari 0,1 mg Per kilo Nah Kalau gak ada Boleh kita berikan Diansepam Tadi ya Kalau gak ada Tapi memang Diansepam Efeknya berbeda Efeknya berbeda Dibandingkan dengan Morfin Ya Dia Morfin itu lebih baik Silahkan Ada lagi Berarti tetap Diutamakan Morfin ya Sama seperti Infak Myokart Akut ya Dengan Morfin Kita kebutuhan Intubasinya Berkunang Baik Terima kasih Yuk Ada lagi Oke Sementara Kalau gak ada Gak apa-apa Nanti Disimpan Pertanyaannya Kita ketemu Dalam jawab Pekan ke depan Nanti Dr. Henry Atur lagi Terima kasih Semuanya Moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Banyak